Mengingatkan lagi kepada Bapak-Ibu semua, semoga saja impian kita bisa terwujud, Bapak-Ibu, di 2024 ini. Apakah impian Anda? Apakah impian Anda ingin menjalani masa pensiun dengan tenang? Ingin bebas uang, bebas waktu, ingin memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak Anda untuk punya pengembangan diri yang luar biasa? Ingin membantu banyak orang mungkin? Ingin beribadah ke tanah suci? Atau memiliki usaha sendiri? Ya mungkin impian Anda ingin punya rumah makan, punya hotel, punya banyak hal usaha. Apa impian Anda ingin membahagiakan orang tua dan keluarga? Ingin punya mobil baru mungkin? Atau ingin keluar negeri? Atau ingin melunasi hutang? Nah, apapun impian Anda, Bapak-Ibu. Perkuat, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu harus ingat kembali. Bapak-Ibu diciptakan oleh Tuhan, Bapak-Ibu. Untuk menjadi yang terbaik. Untuk memberikannya terbaik juga buat keluarga. Semoga dengan Anda mengingat lagi impian Anda, semangat Anda bisa bangkit lagi, Bapak-Ibu. Dan kita bisa wujudkan sama-sama di 2024 nanti. Nah, kita lihat siklus dari kehidupan manusia. Ini 22 tahun masa kita pendidikan ya, sekolah. Dari playgroup mungkin kalau saat ini. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Memakan waktu 22 tahun. Setelah usia 22 tahun, orang mulai bekerja, membangun usaha, berbisnis. Inilah masa-masa produktif kita, Bapak-Ibu. 36 tahun. Jadi mungkin buat Anda yang belum 56 tahun, Anda masih sangat produktif, Bapak-Ibu. Seperti saya hari ini masih 41 tahun. Saya harus terus berjuang. Ya, ingin memberikan terbaik. Buat anak, istri, dan keluarga saya, Bapak-Ibu. Setelah itu, Bapak-Ibu. Ada masa pensiun. Setelah usia kita 58 tahun. Kita harus menikmati masa-masa pensiun kita untuk mungkin lebih taat lagi beribadah. Jalan-jalan bersama pasangan, Bapak-Ibu. Lebih fokus untuk mengurusi anak-anak dengan bebas finansial. Nah, Bapak-Ibu, inilah siklus kehidupan kita. Apa yang ditawarkan oleh Wikinara? Pertama adalah kesehatan, bebas uang, dan bebas waktu. Nah, nanti Bapak-Ibu, ketika nanti Bapak-Ibu minat bergabung, Bapak-Ibu nggak usah pusing-pusing lagi mikirin bagaimana menciptakan produknya, bagaimana mengirim produknya, semuanya sudah disiapkan, ada supply, perusahaan supply, yaitu Wikinara, Bapak-Ibu. Dan perusahaan support yang akan membantu Bapak-Ibu untuk bertumbuh, berkembang, yaitu Akademi, Wikinara Akademi. Dan nanti Bapak-Ibu akan punya tim kerja. Tim kerja adalah orang-orang yang bergabung lebih dulu dari Bapak-Ibu nantinya. Mungkin kalau di awal ini, Bapak-Ibu, kita akan menjadi tim kerja nanti ke depannya buat tim kita, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu di posisi Anda, walaupun nanti Bapak-Ibu baru bergabung, mungkin Bapak-Ibu, tim kerja sudah akan membantu di bawah Bapak-Ibu. Karena sistem dalam bisnis ini hanya dua jalur saja. Kiri, kanan. Gampang sekali, Bapak-Ibu. Nanti kalau Bapak-Ibu bisa lihat persentase yang saya akan tampilkan, Bapak-Ibu. Wah, menarik sekali, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, gampang sekali menjalankannya. Kita lihat di sini, modalnya kecil, hanya membangun dua jalur, tapi penghasilannya maksimal, tidak terikat waktu. Bapak-Ibu bisa kerjakan kapan saja di luar kegiatan rutin Bapak-Ibu hari ini. Tidak perlu keahlian khusus dan pengalaman khusus. Kemudian tidak perlu, dan Bapak-Ibu akan mendapatkan ilmu, pengembangan diri, dan penghargaan. Akan banyak reward-reward di sini, Bapak-Ibu, untuk menghargai perjuangan Bapak-Ibu. Kemudian juga dukungan penuh dari tim kerja untuk membantu Bapak-Ibu di lapangan. Semua latar belakang punya kesempatan yang sama. Apapun latar belakang Anda tidak perlu, Bapak-Ibu. Yang kita lihat adalah latar depan Anda. Mau jadi apa Anda ke depan? Berapa income Anda ke depan, Bapak-Ibu? Itu jauh lebih penting daripada latar belakang Anda. Kemudian juga dapat memberikan warisan untuk keluarga Anda. Karena di Wikinara ini bisa diwariskan, Bapak-Ibu. Nah, Wikinara didirikan baru, Bapak-Ibu. Baru di tahun ini, di akhir tahun ini. Baru beberapa bulan saja. September 2023 di Jakarta. Perusahaan ini, Bapak-Ibu, adalah perusahaan network marketing yang fokus pada pemasaran produk nutrisi, kecantikan, dan alat kesehatan ke depannya. Nah, Wikinara ini mempunyai visi menjadi perusahaan global dari Indonesia yang bisa bersaing dengan perusahaan direct selling di dunia. Nah, ini Bapak-Ibu, empat orang maestro, board of director, pemilik, owner dari Wikinara ini. Pertama adalah Dr. Oki, Putra Siregar, Ibu Ina Rahman, dan Ibu Dewi Bamsud. Nah, ini Bapak-Ibu, Dr. Oki pertama adalah seorang pemilik dari Bening, Bapak-Ibu. Bening Klinik. Beliau punya 63 cabang, dan semuanya adalah milik beliau sendiri. Tanpa franchise. Jadi, 63 cabang di puluhan kota, dan itu adalah milik dari Dr. Oki ini, Bapak-Ibu. Dr. Oki juga seorang selebram, punya 4,5 juta follower. Luar biasa, Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu akan bermitra, bertemu, berteman, dengan Dr. Oki pertama, Bapak-Ibu. Dan beliau lah sebagai formulator dari produk-produk kita. Yang kedua adalah Putra Siregar. Beliau juga seorang pengusaha muda, bergerak dalam dunia handphone, punya 400 toko, PS Store. Hampir tersebar di seluruh Indonesia, dan beliau adalah pemilik Klub Bola Bekasi FC. Kemudian, ada juga Ibu Ina Rahman. Ibu Ina Rahman ini adalah seorang pengusaha, bisnisnya banyak. Beliau juga seorang advokat, beliau seorang lawyer. Dan beliau juga sebagai konsultan banyak sekali MLM, Bapak-Ibu. Tapi beliau belum pernah punya MLM. Nah, sekarang Bapak-Ibu, beliau menjadi owner, pemilik dari Wikinara. Beliau saat ini menjabat sebagai sekjen di salah satu asosiasi direct selling di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Dewi Puspa, atau yang sering dikenal dengan Ibu Dewi Bamsut. Karena ada Bamsutnya, ya maka kita semua pasti tahu beliau adalah istri dari Ketua MPR kita, Bapak Bambang Susatio. Ibu Dewi juga adalah seorang pengusaha dan penggiat organisasi. Terima kasih. selamat menikmati